Keributan yang menggemparkan di luar tidak ada hubungannya dengan Feng Hao. Setelah meninggalkan kediaman Wu, dia terus menggunakan void steps, mengambil jalan memutar panjang di sekitar kota kuno Nefrite sebelum kembali ke dirinya yang tidak terawat di sudut. Baru setelah itu dia dengan angku kembali ke kamarnya. Dengan tidak sabar, dia mengeluarkan metode hegemon spirit, dan mempelajarinya dengan cermat, mempraktikannya dalam pikirannya. Ini adalah formasi rahasia yang melampaui yang lainnya. Kemampuannya untuk berakselerasi membuat Feng Hao mengeluarkan air liur. Dia ingin memahami formasi hebat ini untuk digunakannya sendiri. Karena hari sudah malam, Feng Hao tidak bisa berlatih ki ungu yang meningkat di timur. Karena tidak punya pilihan lain, dia menggunakan energi bela diri di tubuhnya untuk melatihnya. Di bawah kendali Feng Hao yang cermat, untayan energi bela diri membentuk benang di atas pusaran energi bela diri di tubuhnya. Mereka berpotongan secara kacau dan perlahan membentuk-bentuk embryo dari formasi kecil. Bang! Ketika dua helai sutra terhubung, ledakan teredam terdengar, dan formasi yang dibangun langsung meledak. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang cemerlang dan berubah menjadi ketiadaan, tidak ada lagi. Ah! Ledakan di tubuhnya membuat Feng Hao merasa sangat tidak nyaman. Dadanya naik turun dengan hebat dan dia hampir memuntahkan darah. Wajahnya sepucat seprai. Fiu! Mengaktifkan hasil obat dari ensiklopedia pesticida yang saleh, dia pulih sedikit. Menghembuskan napas, Feng Hao sekali lagi membenamkan dirinya dalam proses tersebut. Bagi Feng Hao, cedera seperti ini seperti menggaruk dan gatal. Memikirkan kembali saat dia menyempurnakan esensi roh binatang buas, itu benar-benar kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Seolah-olah dia berada di neraka tingkat delapan belas, menderita segala macam siksaan. Bang! 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 Suara teredam terus bergema di dalam ruangan. Ekspresi Feng Hao terus berubah di tengah suara teredam ini. Dia tidak putus asa dengan kegagalan yang berulang kali terjadi. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh pemikirannya pada pertanyaan mengapa dia gagal. Setelah setengah malam berlatih, dikombinasikan dengan catatan kultifasi Wu Jiaseng, dan dikombinasikan dengan pengalamannya, Feng Hao akhirnya menemukan cara untuk melakukannya. Sangat mustahil untuk memadatkan formasi roh tirani dengan esensi bela diri. Ini karena marsial esens dipenuhi dengan niat kekerasan, jadi tidak mungkin membentuk formasi. Ketika Wu Jiaseng berkultifasi, dia langsung menyerap ki spiritual dari dunia luar dan menggunakan ki spiritual langit dan bumi untuk membentuk sebuah susunan. Apakah tidak ada cara untuk menggunakan jenis energi lain untuk menggantikan ki spiritual langit dan bumi? Feng Hao mengerutkan alisnya dan berpikir keras. Energi spiritual langit dan bumi bersifat ilusi dan sulit dilihat dengan mata telanjang. Saat tenang, itu adalah energi paling damai di dunia, dan tidak memiliki kekuatan penghancur apapun. Itu sebabnya bisa membentuk formasi. Saat tenang, energi yang tidak akan bergejolak. Esensi, apakah ini akan berhasil? Setelah berpikir keras untuk waktu yang lama, Feng Hao akhirnya memikirkan satu hal. Intisari tubuh manusia, yang paling murni dan halus, adalah fondasi tubuh manusia. Jika tubuh manusia dibandingkan dengan dunia, maka marsial esens setara dengan energi asal langit dan bumi. Esens ki setara dengan ki spiritual yang membentuk fondasi langit dan bumi. Namun, tidak banyak orang di dunia ini yang berani berpikir seperti dia. Perlu diketahui bahwa esensi tubuh manusia sangatlah berharga. Siapa yang bisa mengisi kembali esensinya seperti monster seperti dia? Mari kita coba. Mata Feng Hao berbinar dan dia mulai memobilisasi esensinya. Dia tidak pernah takut gagal. Dia hanya akan berhasil jika dia berani mencoba. Di bawah kendali Feng Hao yang cermat, aliran esensi ki yang hampir tak terlihat perlahan terbentuk menjadi formasi besar yang misterius. Kemudian, dihubungkan ke titik-titik formasi. Di bawah kendali Feng Hao, kedua benang itu perlahan bersentuhan satu sama lain dan menyatu menjadi satu. Hem. Tidak ada efek sama sekali, menyebabkan Feng Hao tercengang. Segera setelah itu, seluruh formasi besar menjadi tidak stabil. Bang. Dengan suara teredam, seluruh formasi dimusnahkan. Meski kali ini gagal, wajah Feng Hao dipenuhi ekstasi. Itu bisa dilakukan. Meski akan gagal lagi, itu semua karena kecerobohan Feng Hao. Ketika mereka saling bersentuhan, tidak terjadi kesejajaran yang sempurna, yang menyebabkan runtuhnya formasi. Bukan karena kerusuhan energi. Setelah memikirkannya dengan matang, Feng Hao mulai menggunakan esensi untuk berlatih lagi dan lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, tengah malam telah berlalu. Konsumsi esensinya sangat besar. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mati karena kehabisan esensi. Bahkan Feng Hao harus mengeluarkan beberapa daging binatang untuk dimakan guna menambah konsumsi esensi. Berdengung. Petik 2. Sekitar jam 3 pagi, akhirnya, sambil menangis panjang, Feng Hao membuka matanya karena kegembiraan. Saya melakukannya. Merasakan esensi bela diri dengan cepat mengembun di sekelilingnya, wajah Feng Hao penuh kejutan. Formasi roh tirani ini akhirnya dipadatkan dengan sempurna olehnya menggunakan esensi. Merasakan esensi bela diri mengalir di sekelilingnya, Feng Hao perlahan meningkatkan kecepatan teknik roh tirani untuk mempercepat kecepatan formasi. Baru sekitar 10 kali lebih cepat formasi itu runtuh. Hanya sekitar 10 kali lebih cepat. Feng Hao menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Dia mendecahkan bibirnya, jelas tidak puas. Jelas dia masih belum puas dengan efek ini. Dia terlalu tidak puas. Wu Jiaseng menggunakan ini untuk menghemat lebih dari 10 kali lipat waktu. Satu tahun setara dengan lebih dari 10 tahun. Dalam satu tahun, dia naik dari tingkat menengah tingkat bumi ke tingkat surga. Dia sebenarnya mengira itu terlalu lambat. Cek cek, aku ingin tahu apakah ini bisa lebih cepat. Apa yang diinginkan Feng Hao bukan hanya menggunakannya untuk mengolah energi ungu yang sedang naik daun di timur. Dia ingin mengintegrasikan formasi roh tirani ini ke dalam cetakan telapak tangan yang membalikkan surga. Meski mengurangi waktu lebih dari 10 kali lipat, jika digunakan dengan cepat dalam pertempuran, efeknya tidak akan memuaskan. Dia hanya menguasai formasi roh tirani ini dan orang ini sudah memikirkan cara memperbaikinya. Setidaknya, itu harus 100 kali lebih cepat. Segera, ketika langit berubah menjadi biru, Feng Hao berhenti berpikir dan mulai mengolah energi ungu yang terbit di timur. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao menggunakan formasi roh tirani di matanya. Dia tidak terlalu ceroboh. Pertama, dia menyesuaikan kecepatannya menjadi sekitar satu kali. Lalu, dia perlahan meningkatkan kecepatannya. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi cahaya ungu. Api ungu menyala di matanya, seperti mata Raja Iblis. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, Feng Hao juga sedang mengalami kesulitan. Matanya tampak seperti hendak dibakar. Api ungu menyala dan suhu di dalam ruangan juga perlahan meningkat. Di keningnya butiran keringat terus menetes seperti kacang kedelai. Dalam keputus asaan, Feng Hao harus memperlambat kecepatannya menjadi sekitar lima kali lipat. Kemudian, dia nyaris tidak bisa bertahan. Dia tidak berani gegabuh dalam mengolah matanya. Tidak masalah jika dia lebih lambat. Ketukan, ketukan. Tidak lama setelah dia menyingkirkan mata ungu itu, seseorang mengetuk pintu. Maaf, apakah ini kamar Tuan Sueyu? Suara yang agak familiar datang dari luar pintu, yang membuat Feng Hao sedikit mengernyit. Tidak ada gunanya memecahkan lebih banyak bab setiap hari. Jangan berpikir itu terlalu sedikit. Hasil saya sangat buruk sehingga saya ingin membentur tembok. Sayang, 532. Apa yang dia lakukan di sini? Feng Hao sakit kepala, tapi dia tetap bangun dari tempat tidur, merapikan dirinya, dan membuka pintu. Pemandangan di luar membuat matanya berbinar. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang diseret ke tanah, menonjolkan tubuh langsingnya seperti pegunungan. Dia memiliki dada yang kokoh, pinggang yang ramping, dan bokong yang bulat sempurna. Tidak ada satupun cacat di tubuhnya, yang membentuk lengkungan sempurna. Temperamennya mulia dan murni, seperti trates salju yang mekar penuh. Wajah halusnya putih dan jernih, tanpa riasan apapun. Matanya seperti air musim gugur, hidungnya seperti batu giyok, dan bibirnya seperti bibir ceri. Seolah-olah dia telah diukir oleh Tuhan. Wajahnya sangat cantik. Fiuh! Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan mencoba mengalihkan pandangan dari sosok cantik itu. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Perawan suci, mengapa kamu ada di sini? Haha! Liu Ruksian tertawa seperti lonceng perak. Dia menyipitkan mata rampingnya dan memandang pria di depannya sambil bercanda. Itu benar-benar kamu, Tuan Besar John Du. Tidak peduli bagaimana penampilan seseorang berubah, temperamen batinnya tidak dapat diubah. Liu Ruksian telah memahami temperamen khusus Feng Hao. Apa? Feng Hao tercengang. Dia menoleh dan menatap wajah tersenyum menawan itu dengan heran. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang, Perawan suci, kamu pasti bercanda. Bagaimana aku bisa menjadi guru agung John Du? Saya adalah guru besar siangshi, bukan seorang apotekar. Perawan suci, kamu telah melakukan kesalahan. Haha! Begitukah? Liu Ruksian memandang Feng Hao dari atas ke bawah dan berkata sambil terkekeh, Tuan Besar John Du, pernahkah Anda mendengar teknik aneh yang dapat mengubah penampilan dan tinggi badan seseorang? Oh! Ada teknik aneh di dunia ini. Hati Feng Hao bergetar, tapi dia pura-pura terkejut. Haha! Liu Ruksian terkekeh dan berjalan mengelilinginya. Dia masuk ke kamar dan melihat sekeliling. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Hei, Tuan Besar Sue, di mana istrimu? Bukankah mereka tinggal bersama? Oh, dia keluar. Feng Hao menjawab dengan santai, tetapi di dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah dia telah menyerahkan dirinya ke suatu tempat. Saat itu, dia telah mengganti pakaian dan sepatunya dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadi tidak ada tanda-tanda keberadaan Sue Yu. Tuan John Du masih menolak mengakuinya. Liu Ruksian bingung ketika dia melihat pria yang membuat dirinya terlihat sangat berantakan. Dia hampir yakin bahwa Master John Du kemarin adalah pria di depannya. Sekarang, dia semakin ragu apakah wajah di depannya benar-benar wajah aslinya. Dia tidak percaya bahwa wanita cantik tiada taraf seperti King Wu akan jatuh cinta pada pria ceroboh seperti itu. Pasti ada alasan lain yang tidak diketahui. Saintes, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Feng Hao hanya bisa tersenyum kecut. Dia merasa nefrite Holy Maiden pasti menangkap sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan mencurigainya sebagai tuan tanpa nama tanpa alasan. Fakta ini memberitahu Feng Hao bahwa wanita adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Bahkan jika kamu berubah menjadi abu, kamu masih akan dikenali. Oleh karena itu, seseorang dapat memprovokasi siapapun kecuali perempuan. Kalau tidak, tingkat teror mereka akan melampaui imajinasi. Haha. Liu Ruksian menutup mulutnya dan terkikik saat melihat ekspresi pahit di wajah Feng Hao. Penampilan bisa diubah, tapi Tuan John Du, Anda telah mengabaikan satu hal. Benda apa? Eh. Hampir secara refleks, Feng Hao bertanya. Saat dia melihat sepasang mata seperti rubah, dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Bukankah itu pengakuan langsung? Haha. Senyum Liu Ruksian melebar saat dia melihat ekspresi suram di wajah Feng Hao. Matanya menyipit menjadi garis lurus, tapi hatinya terguncang. Dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui bahwa pria ini mengembangkan teknik mata tingkat surga di puncak tingkat surga. Bagaimana dia bisa memiliki ensiklopedia kedokteran tingkat surga pada saat yang bersamaan? Itu bisa menyembuhkan penyakit jantung koroner yang tidak dapat disembuhkan. Satu lingkaran cahaya saja sudah cukup baginya untuk dicari dan dipuja oleh dunia. Dengan menambahkan beberapa lingkaran cahaya ini, bahkan berbagai tanah suci akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat dan tidak berani menyinggung perasaannya. Tuan John Du, Anda harus tahu bahwa tidak peduli bagaimana seseorang mengubah penampilannya, temperamennya tidak dapat diubah. Di bawah tatapan Feng Hao, Liu Ruksian tersenyum dan menjelaskan, bahkan jika saya mati, saya ingin mati mengetahui alasannya. Perangai. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak menyadarinya. Namun, orang awam tidak akan memperhatikan hal ini sama sekali. Hanya wanita teliti yang akan memperhatikan hal ini. Adapun Liu Ruksian, dia memberikan perhatian khusus pada Feng Hao karena dia memiliki teknik mata tingkat surga di puncak tingkat surga. Dia juga ingat temperamen unik Feng Hao. Haha, saya menantikan untuk melihat identitas dan penampilan asli Anda, Tuan John Du. Mata jernih Liu Ruksian berair dan berkilau, seolah dia ingin melihat menembus Feng Hao. Dia semakin penasaran dengan pria ini. Kamu pasti bercanda, gadis suci. Aku hanya seorang yang kasar. Ditatap seperti itu, Feng Hao bergidik. Mau tak mau dia menghindari mata indah itu, tidak berani menatap matanya. Wanita ini terlalu menakutkan. Dia tidak bisa menyinggung perasaannya di masa depan. Haha, apakah begitu? Tawa Liu Ruksian yang jelas membuat jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia ingin melarikan diri. Saya harap Anda bisa merahasiakan ini, gadis suci. Feng Hao berkata dengan muram dengan ekspresi pahit. Haha, tentu saja. Liu Ruksian cukup senang karena bisa mengetahui kelemahan tabib tingkat surga dengan begitu mudahnya. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkannya, karena itu tidak akan ada gunanya baginya. Liu Ruksian pergi dengan puas, meninggalkan Feng Hao duduk di sana dengan murung. Aku harus meninggalkan Nefrite secepat mungkin. Dia benar-benar takut. Di sebuah pavilion di halaman yang agak unik duduk seorang pemuda berpakaian putih. Wajahnya sehalus batu giyok, alisnya setajam pedang, dan matanya seterang bintang. Namun, ada sedikit kebencian di antara alisnya, merusak wajah harmonisnya. Sesosok hantu melayang dan mendarat di luar pavilion tanpa mengeluarkan suara. Dia menangkupkan tangannya ke arah pemuda di dalam dan berkata dengan hormat, Putra suci. Bagaimana penyelidikannya? Pemuda itu tidak berbalik. Sebaliknya, dia terus memainkan cincin putih keperakan di jarinya, suaranya dingin. Gadis suci pergi menemui orang itu lagi pagi ini. Pendatang baru itu menjawab dengan jujur. Kaca. Salah satu sudut meja batu yang sekeras baja dihancurkan oleh pemuda itu, mengubahnya menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Selidiki dia untukku, cari tahu seperti apa latar belakangnya. Apakah ada kemungkinan dia berasal dari suatu keluarga? Pemuda itu meludah dengan suara seram. Matanya seram seolah hendak melahap seseorang. Iya, gadis suci. Pendatang baru itu menjawab dan melayang pergi, tanpa meninggalkan jejak. Kamu milikku. Kamu akan selalu menjadi milikku. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Geraman pelan terdengar dari dalam pavilion. 533. Masih ada enam hari tersisa hingga hari lelang Marsial Sky. Selama beberapa hari terakhir, kota Kunonefrite sibuk dengan aktivitas. Tembakan besar dan kabut lama dari segala penjuru telah tiba berbondong-bondong, semuanya untuk dua benda suci yang baru saja diumumkan oleh rumah lelang. Bunga ki, daun ki. Ini adalah godaan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Ini tidak ada hubungannya dengan usia, karena setiap orang pada akhirnya akan mencapai tahap tersebut. Saat menghadapi kematian, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, pada akhirnya Anda hanya akan menjadi secangkir tanah. Tidak ada yang ingin mati. Untuk hidup, orang-orang besar yang bermartabat ini akan melakukan apa saja. Jika bukan karena rumah lelang Tianwu, bisa dikatakan tidak ada rumah lelang di dunia ini yang berani menerima pesanan ini. Jika semua pukulan besar terjadi, kekuatan manakah yang dapat menahannya? Saat ini, setiap orang melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengumpulkan raja racun, dan yang kedua adalah menemukan orang yang mengeluarkan bunga ki dan rumput ki. Namun, mereka akan kecewa. Kerahasiaan rumah lelang Tianwu sangat ketat, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Mereka hanya bisa pasrah pada nasib dan mengumpulkan raja racun. Oleh karena itu, setiap orang menjadi lebih berhati-hati saat berjalan. Karena jika Anda tidak sengaja bertemu dengan lelaki tua atau lelaki muda, mereka bisa jadi orang yang hebat. Hari-hari ini, tidak mengetahui apakah King Wu sedang marah atau semacamnya, King Meng kecil tidak datang lagi. Hal ini membuat Feng Hao semakin tertekan. Namun, hal itu harus dilakukan demi keselamatan. Saat ini, bagian dalam dan luar kota kuno Nefrite tidak damai. Ada beberapa pembunuhan berdarah di kota itu, dan orang yang melakukannya tentu saja adalah penguasa suatu wilayah. Meski pelakunya mendapat hukuman yang setimpal, namun larangan tersebut tampaknya belum cukup. Sudah waktunya untuk menyempurnakan kristal ganjil. Menjelang siang, King Meng kecil masih belum juga datang. Feng Hao tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia menenangkan diri dan duduk bersila di tempat tidur lagi. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan atribut logam bermutu tinggi kristal aneh yang dia peroleh dari kompetisi siangshi. Ini sudah menjadi kristal aneh ketiga yang akan dia sempurnakan. Sebelumnya, dia menyempurnakan atribut S-kelas menengah kristal ganjil, lalu menyempurnakan dan mengintegrasikan kristal ganjil atribut api tingkat rendah. Hal ini memungkinkan inti heterogen di tubuhnya dipromosikan ke tingkat kemurnian yang hampir tinggi. Atribut Logam Tingkat Tinggi Melihat kristal aneh berwarna putih merah di tangannya yang penuh dengan aura mengancam, suasana hati Feng Hao sangat tenang saat ini. Dapat dikatakan bahwa hari ini, dia bukan lagi anak muda yang memurnikan S dan menembakkan kristal aneh. Dengan fisiknya saat ini, memurnikan dan menggabungkan kristal ganjil bukanlah masalah besar sama sekali. Dia tidak perlu khawatir dengan masalah tubuhnya yang meledak karena tidak mampu menahannya. Dengan bakat kura-kura hitam, ketakutan Feng Hao akan meledak saat menyempurnakan kristal ganjil telah dikurangi seminimal mungkin, dan dia memiliki keyakinan mutlak. Namun, rasa sakit pasti ada. Bagaimanapun, itu adalah tempering tubuh. Namun, rasa sakit saat memurnikan tubuh dengan kristal ganjil tampaknya tidak signifikan dibandingkan dengan memurnikan esensi jiwa. Mulai. Sambil berpikir, Feng Hao mengaktifkan lengan kilinnya untuk mengurangi rasa sakit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Dia perlahan menutup matanya dan diam-diam mulai mengedarkan mantra yan. Cici. Petik 2 Bilah tajam seperti energi putih merah mengalir di sepanjang lengan yang ditutupi sisik merah tua dan mengalir ke tubuh Feng Hao. Segera, ia mengamuk dan mendatangkan malapetaka. Segera, setiap bagian tubuhnya mengalami tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Feng Hao tidak memobilisasi energi es dan api karena dia tahu bahwa ini adalah suatu keharusan untuk penempaan tubuh dengan kristal ganjil. Jika dia langsung mencegatnya, itu tidak akan mampu mencapai efek bodi tempering. Dalam sekejap, Feng Hao merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung pedang. Wajahnya menjadi pucat dan banyak keringat terus-menerus merembes dari dahinya. Cici. Petik 2 Aura mengancam keluar dari tubuhnya, menembus lubang dengan berbagai ukuran di pakaiannya dan bahkan menembus tempat tidur dan dinding. Untungnya, ini adalah kamar single di halaman tersendiri. Kalau tidak, itu akan menyenangkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan dua suara lembut, dua benda kecil keluar dari pakaiannya. Melihat Feng Hao, yang seluruh tubuhnya ditutupi warna putih, kedua benda kecil itu memiliki reaksi berbeda. Naga hitam kecil itu tampak bingung, seolah tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Feng Hao. Di sisi lain, mata Little QQ cerah saat menatap lurus ke arah Marsial Essence Vortex milik Feng Hao. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya dengan sedih dan tergeletak di tanah dengan lesu. Ia sedikit menyipitkan matanya dan melihat gerakan Feng Hao. Desis. Petik dua. Wajah Feng Hao menjadi sedikit terdistorsi karena rasa sakit dan sudut mulutnya terus bergerak-gerak. Dia memobilisasi sifat obat dari Encyclopedia Persenjataan Ilahi untuk dengan cepat memperbaiki luka internal dan eksternal tubuhnya. Namun, efeknya minimal dan hanya dapat memastikan bagian vital tidak terluka parah. Tidak ada jalan lain. Feng Hao hanya bisa mempercepat sirkulasi teknik evolusi dan memandu energi putih merah ke dalam Marsial Essence Vortex. Pada saat yang sama, itu juga mempercepat kecepatan pemurnian kristal ganjil di tangannya. Setiap otot, tendon, dan tulang di tubuhnya mengalami ujian besar. Dia terluka lagi dan lagi, dan pulih lagi dan lagi. Dalam siklus ini, tubuhnya mengalami penguatan luar biasa, dan fisiknya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meski begitu, energi tajam yang menyebar ke setiap sudut tubuhnya telah menyiksa Feng Hao hingga dia merasa lebih baik mati daripada hidup. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan suara otot dan pembuluh darahnya terpotong. Tulang-tulangnya juga mengeluarkan erangan yang tak tertahankan. Energi tajam itu menyerang dan meninggalkan banyak bekas luka putih di setiap tulangnya. Beberapa tulangnya yang lebih lemah bahkan dipukul hingga terbentuk banyak garis retakan. Cici. Petik 2 Saat energi kristal ganjil terus diserap, energi putih yang menyebar di tubuh Feng Hao menjadi semakin merajalela. Dengan suara yang menusuk, sebuah lubang mengerikan muncul di lengannya dan darah muncrat, mewarnai pakaiannya dan tempat tidur di bawahnya menjadi merah. Dan ini hanyalah permulaan. Setelah itu, dada, punggung, dan banyak bagian tubuhnya lainnya terbelah. Darah segar membasahinya, membuatnya tampak seperti orang berdarah. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Feng Hao menutup mata terhadap hal ini. Ia yakin tubuhnya tidak akan roboh. Apa yang harus dia lakukan adalah menarik energi putih yang mengamuk ke dalam Marsial Essence Vortex. Siklus ini berlangsung sekitar setengah hari sebelum kristal ganjil di tangan Feng Hao akhirnya disempurnakan sepenuhnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan semuanya. Saat kristal ganjil di pusaran esensi bela diri meningkat, energi ancaman yang tak terkendali kehilangan momentumnya dan hanya bisa dengan patuh diarahkan ke pusaran esensi bela diri. Dan ini baru permulaan. 534. Fusi. Ini jelas merupakan masalah hidup dan mati. Jika bukan karena panas misterius di tubuhnya, Feng Hao tidak akan mampu bertahan dari fusi terakhir kali. Oleh karena itu, Feng Hao masih memiliki ketakutan tertentu terhadap fusi. Aku seharusnya baik-baik saja, kan? Baru setelah semua luka di tubuhnya sembuh total, Feng Hao menenangkan pikirannya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan dia sekali lagi mulai mengedarkan skill evolusi. Energi putih cerah yang mengalir di dalam pusaran Marsial Yuan meringkuk dan bertabrakan dengan inti aneh yang berkedip-kedip dengan cahaya biru keunguan di atas pusaran tersebut. Ledakan. Gemuru teredam terdengar dari tubuh Feng Hao, mengagetkan naga hitam kecil dan bola kecil yang melingkar di sana. Mata naga hitam kecil yang jernih dan cerdas itu berkedip-kedip saat ia memiringkan kepalanya yang ganas untuk melihat Feng Hao, yang mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi keraguan. Sedangkan untuk bola kecil itu, ia dengan santai melihatnya sekilas sebelum berbaring lagi. Ia menutup matanya dan berpura-pura tidur, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan itu. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Feng Hao tidak diragukan lagi telah menjadi medan perang. Es biru keunguan dan energi api di dalam tubuhnya dan energi logam pada dasarnya setara satu sama lain. Dua energi berbeda bertabrakan satu sama lain, melawan dan bergesekan. Suara seperti guntur yang teredam terus-menerus terdengar saat gelombang energi terus-menerus meledak dari dalam, menyerang segala sesuatu di dalam tubuhnya. Organ dalamnya menderita berbagai tingkat luka dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara teredam terdengar terus-menerus saat tubuh Feng Hao bergetar. Wajahnya seputih kertas saat dia terus-menerus meludahkan setegup darah, mewarnai tempat tidur di depannya menjadi merah. Di bawah tabrakan yang begitu hebat, banyak retakan muncul di tubuh Feng Hao. Darah segar mengalir keluar dari celah-celah ini dengan aliran yang stabil. Bahkan dengan fisiknya saat ini, dia masih tidak dapat menahan benturan kedua energi ini. Berdengung. Saat tubuh Feng Hao hendak meledak, susunan misterius muncul di dadanya. Itu berkedip-kedip saat aura yang tak terlukiskan melilit tubuhnya, menyebabkan dia tampak seolah-olah berada di dalam kepompong yang bersinar. Luka yang sempat terbuka tidak terus terbuka, malah menunjukkan tanda-tanda akan menutup. Itu formasi kura-kura hitam. Hati Feng Hao yang awalnya gugup akhirnya menjadi tenang ketika dia merasakan niat ini. Dengan formasi kura-kura hitam yang melindunginya, mustahil tubuhnya hancur. Dampak seperti itu tidak melebihi batas formasi kura-kura hitam. Namun, Feng Hao harus menanggung rasa sakit yang ditimbulkan oleh benturan di tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi ledakan terus menghancurkan segala sesuatu di tubuhnya, dan Feng Hao hanya bisa menggunakan khasiat obat dari Divine Armament Encyclopedia di tubuhnya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Penghancuran dan perbaikan sekali lagi terlibat dalam tarik-menarik di dalam tubuhnya. Setiap kali meridian, organ dalam, otot, atau tendon terluka, efek pengobatan akan segera mengembalikannya ke keadaan semula. Kemudian, siklus itu akan berulang tanpa henti. Meskipun rasa sakit yang disebabkan oleh tarik-menarik ini adalah yang kedua setelah rasa sakit saat memurnikan esensi roh, setiap kali itu terjadi, rasa sakit itu akan menembus ke dalam jiwanya, menyebabkan tubuh Feng Hao bergetar tak terkendali dan darah muncrat. Dari mulutnya, dampaknya terlalu besar dan melebihi jangkauan yang bisa dia tahan saat ini. Manfaat yang didapatnya terbukti dengan sendirinya. Fisiknya berubah dan berkembang. Meskipun sangat lambat, tidak ada keraguan bahwa setelah ini dilakukan, fisik Feng Hao akan naik satu level. Jika dia memurnikan dan mengintegrasikan kristal ganjil tingkat menengah dan rendah, kerusakan padanya akan sangat terbatas. Transformasi berjalan perlahan. Ini adalah pertarungan gesekan. Selama dia bertahan, dia pasti akan menang. Adapun Feng Hao, yang pernah mengalaminya sekali, dia tidak terburu-buru. Dia tidak memperhatikan rasa sakitnya. Pikirannya sepenuhnya terfokus untuk menemukan peluang itu. Boom, petik dua. Setelah sekitar satu jam atau lebih, Feng Hao, yang telah mengamati sepanjang waktu, akhirnya melihat adanya peluang di tengah suara gemuruh. Ketika dua jenis energi yang sangat berbeda bertabrakan satu sama lain, gumpalan energi hancur dan berceceran ke segala arah. Energi-energi yang tersebar ini, karena atributnya yang berbeda, bertabrakan lagi dan hancur lagi ketika bertemu satu sama lain. Tidak diketahui berapa kali energi ini terpecah selama tabrakan. Akhirnya, dua untayan energi yang telah terpecah ribuan kali itu bertabrakan namun tidak terpisah lagi. Warnanya seperti batu kecubung dan sangat indah. Itu menyatu. Melihat lahirnya untayan energi ini, Feng Hao sangat gembira. Dia membagi sebagian pikirannya dan mengendalikan untayan energi mirip batu kecubung ini untuk mendekati inti senogenik. Tidak mengherankan, inti senogenik es dan api tidak menolak untayan energi ini dan langsung menyatu dengannya. Feng Hao merasa lega dan sekali lagi mencari keberadaan energi kecubung ini. Pada saat yang sama, dia juga mempercepat kecepatan tumbukan energi atribut logam di pusaran Marsial Essence. Dalam fusi terakhir, Feng Hao memahami bahwa perlu untuk terus-menerus memecah berbagai atribut energi ini. Hanya dengan menghancurkannya ribuan kali barulah ada peluang untuk menggabungkannya. Oleh karena itu, kali ini, dia dianggap sudah familiar dengannya. Dibandingkan terakhir kali, rasa sakitnya jauh lebih sedikit. Dalam kondisi kultivasi, konsep waktu juga sangat kabur. Oleh karena itu, Feng Hao tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Namun, hasilnya sangat bermanfaat. Energi seperti batu kecubung pada inti senogenik ungu biru semakin besar. Jika tidak ada kecelakaan, dalam 2 hingga 4 jam lagi, fusi kali ini akan dianggap berhasil. Berdengung Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, dengan dengungan dari otristal yang mirip batu kecubung, ia secara langsung mengumumkan keberhasilan akhir dari operasi fusi ini. Kesuksesan Melihat inti senogenik seperti batu kecubung yang bersinar di tubuhnya, hati Feng Hao melonjak karena ekstasi. Energi atribut logam berhasil digabungkan. Saat ini, inti senogenik di tubuh Feng Hao sudah memiliki atribut S, api, dan logam. Tingkat kekuatannya mendekati kristal ganjil kelas atas. Tingkat menengah tingkat bumi. Ketika dia menjalankan teknik evolusi lagi, Feng Hao menemukan bahwa jumlah marsial esens di tubuhnya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat. Selama waktu ini, pusaran marsial esens di ginjalnya juga telah berkembang. Terlebih lagi, pusaran di paru-parunya secara bertahap menunjukkan tanda-tanda terbentuk. Alam ketiga Alam Leluhur Bela Diri Manfaat dari memurnikan dan menggabungkan kristal ganjil bermutu tinggi tidak diragukan lagi sangat besar. Pada saat ini, apakah itu fisik Feng Hao, teknik evolusi, atau alam, semuanya telah meningkat pesat. 535 Bah-bah Dengan lompatan, Feng Hao bangkit dari tempat tidur dan dengan santai menjabat tangan dan kakinya. Suara tajam tulang yang bergesekan satu sama lain keluar dari tubuhnya, seperti guntur yang teredam, terus bergema. Gemuruh Hanya dengan sedikit mengepalkan tinjunya, gelombang guntur yang teredam bergema di dalam ruangan. Saat dia merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalam tubuhnya, senyuman di sudut mulut Feng Hao semakin lebar. Setelah itu, tawar yang dan nyaring keluar dari dalam ruangan dan meledak di langit, menarik banyak tatapan heran. Setelah tertawa sebentar, senyuman di wajah Feng Hao menghilang. Ekspresi yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Ekspresinya juga menjadi pahit dan tidak ada lagi semangat. Panas terik yang familiar perlahan naik dari lubuk hatinya, menyebabkan napasnya menjadi lebih cepat. Dua aliran udara putih seperti asap langsung keluar dari lubang hidungnya. Seluruh tubuhnya terasa sangat panas, memberinya ilusi mati lemas. Tidak mungkin. Feng Hao tidak asing dengan dorongan panas ini. Matanya penuh keheranan. Dia tidak pernah berpikir bahwa memurnikan kristal ganjil akan menghasilkan api jahat ini lagi, yang membuatnya sangat tertekan. Mungkinkah setiap kali dia memurnikan dan menyatu, akan menjadi seperti ini? Dia merasa api jahat ini tidak lebih lemah dari yang terakhir kali. Jika dia tidak bisa melampiaskannya, bukankah dia akan mati lemas? Terakhir kali, ada King Wu, tapi sekarang tidak ada King Wu di sisinya. Pada saat ini, sebuah pemikiran konyol muncul di benak Feng Hao. Lebih dari selusin sekte besar dan Ola tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mungkinkah dia harus mati lemas seperti ini? Apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan ini? Menyusul meningkatnya keinginannya, keadaan pikiran Feng Hao yang tenang segera dilanda kekacauan. Lubang hidungnya terus-menerus mengeluarkan asap putih, dan matanya menjadi merah seluruhnya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan solusinya. Berderak. Saat ini, pintu terbuka, dan King Wu, mengenakan gaun biru muda, masuk dengan ekspresi dingin. Dia baru saja memberinya peringatan kemarin, namun dia dengan bersemangat pergi menemui gadis suci itu. Rumor mengatakan bahwa rubah betina itu bahkan datang ke penginapan hari ini untuk mencarinya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hal ini? Dia yang masuk dengan wajah penuh amarah, tiba-tiba membeku saat melihat pemandangan di depannya. Ketika King Wu sekali lagi melihat sepasang mata merah penuh hasrat yang tidak akan pernah dia lupakan, hatinya tiba-tiba bergetar. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Dia segera mundur selangkah dan ingin meninggalkan ruangan. Mengaum. Raungan rendah dan dalam datang dari dalam tenggorokan Feng Hao. Dia, yang telah terlalu lama menekan dirinya sendiri, telah lama terbakar habis oleh api nafsu. Dua aliran udara panas keluar dari lubang hidungnya, dan sepasang pupil merah tua diliputi oleh api nafsu. Dia tanpa ragu menatap wajah menawan yang bisa memikat semua makhluk hidup. Astaga! Dengan menghentakkan kakinya, dia muncul di samping King Wu dan menariknya masuk. Setelah menutup pintu, dia langsung menangkap mulut kecilnya yang lembut dan memikat dan menyedot nektar harum di dalamnya dengan sekuat tenaga. Bang! Bola kecil mengangkat kaki depannya dan langsung memukul kepala naga hitam kecil yang masih mengintip ke arah mereka. Dengan suara lembut, kedua anak kecil itu menghilang tanpa jejak, dengan sadar memilih untuk menghindarinya. Keinginan mereka meningkat, dan pria dan wanita dengan cepat tenggelam ke dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Setelah serangkaian suara yang tajam, adegan erotis kembali terjadi di dalam ruangan. Dua sosok putih bersinar terus-menerus melemparkan dan membalikkan tempat tidur. Jika memungkinkan, King Wu sangat ingin membunuh orang ini. Sudah berapa kali? Memikirkannya saja sudah membuatnya tidak mampu meredam amarah di hatinya. Ketika dia menoleh, dia melihat sepasang mata yang sangat menyesal dan bersalah. Wu Er, tahukah kamu, kamu telah menyelamatkan hidupku dua kali? Suara Feng Hao yang sedikit serak terdengar di telinganya, dan tiba-tiba membuatnya merasa bingung. Kemarahan di hatinya perlahan meredah, dan kemudian, pemandangan di depannya membuatnya membuka mulut kecilnya. Cici. Feng Hao mengulurkan tangan, dan di atas jari-jarinya, tiga warna cemerlang yang berbeda bertahan, menunjukkan biru, merah, dan putih, mewakili tiga jenis energi yang berbeda. Fisikku istimewa, jadi bakatku biasa-biasa saja sejak aku masih muda, dan aku diintimidasi oleh orang lain. Aku tidak mau menerimanya, jadi aku memulai jalur pembangkangan, tapi aku harus menyempurnakan dan memadukan kristal ganjil dari atribut berbeda untuk memperkuat fisikku. Kalau tidak, hanya kematian yang menungguku. Mata Feng Hao menjadi dalam, dan suaranya mengungkapkan kesedihan yang tidak sesuai dengan usianya saat dia perlahan menceritakan. Apakah merupakan suatu berkah atau kesialan jika memiliki pantom marsial fisik? Dia tidak tahu, tapi memang karena pantom marsial fisik inilah dia menjadi seperti sekarang ini. Cici. Di bawah tatapan King Wu yang sangat terkejut, tiga atribut energi yang berbeda perlahan-lahan menyatu, berubah menjadi energi seperti batu kecubung. Ini adalah energi fusi yang saya gabungkan dengan atribut es, api, dan logam. Kekuatannya dapat dibandingkan dengan kristal ganjil bermutu tinggi. Feng Hao memperkenalkan tanpa keberatan, dan tidak ada sedikitpun rasa bangga dalam suaranya. Maksudmu, fisikmu sama dengan menger? King Wu bertanya dengan kaget. King Meng kecil memiliki fisik racun tertinggi, yang dikenal sebagai fisik dewa dunia. Yang dimaksud Feng Hao saat ini adalah dia juga memiliki fisik yang mirip dengan fisik racun tertinggi. Yang satu harus memurnikan tubuh dengan semua racun di dunia, dan yang lain harus memurnikan tubuh dengan kristal ganjil di dunia. Situasi keduanya sangat mirip. Berdasarkan kinerja Feng Hao saat ini, fisiknya tampaknya tidak kalah kuatnya dengan fisik racun tertinggi. Selain itu, dia memiliki kemampuan yang lebih menantang dari surga, yaitu memadukan kristal ganjil dengan atribut berbeda. Itu benar. Feng Hao sedikit menganggupkan kepalanya. Namun, dia punya pemikiran lain di dalam hatinya. Dia takut fisiknya bahkan lebih sulit dikendalikan daripada fisik racun tertinggi. Karena bahkan sampai hari ini, dia masih tidak yakin apakah dia benar-benar bisa mengendalikan keberadaan void martial. Lagi pula, setelah menyatu dengan kristal ganjil, ada kekurangannya. Saat dia mengatakan itu, sudut mulutnya penuh dengan kepahitan dan rasa bersalah. Jika Wu Er tidak menyelamatkanku dua kali, aku khawatir aku akan berubah menjadi Abu saat itu. King Wu perlahan menutup matanya saat dia melihat wajah yang dipenuhi kesepian. Dia mencerna semua informasi ini. Segera setelah itu, dia membuka matanya dengan marah. Apa maksud orang ini? Apakah dia memiliki kewajiban untuk menyelamatkannya? Terlebih lagi, kenapa dia harus menyelamatkannya setiap saat? Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Ini hanyalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Terlebih lagi, bukankah ini berarti hal ini akan terjadi lagi ketika dia menyempurnakan dan menggabungkan kristal ganjil di masa depan. Pergi ke neraka. Meregangkan kaki rampingnya yang seperti batu giyok, dia menendang keluar tanpa ragu-ragu, tanpa ampun menendang pria itu dari tempat tidur. 536. Lalu, King Wu meninju dan menendang pria itu lagi. Selama periode ini, pria tersebut juga sangat kooperatif. Dia terus berteriak dengan sedih dan memohon belas kasihan. Siapapun yang mendengarnya pasti patah hati. Namun, pria ini memiliki kulit yang tebal dan tubuh yang sekeras besi. Dia baik-baik saja, tapi tinju King Wu sedikit merah dan nyeri. Setelah penempaan kristal aneh, dengan fisik Feng Hao saat ini, bahkan tanpa arai kura-kura hitam untuk pertahanan, senjata roh biasa tidak dapat menyakitinya sama sekali. Tinjunya bisa menahan senjata roh. Setelah melakukan ventilasi sekitar 2 jam, King Wu akhirnya berhenti. Dia duduk di tanah, memejamkan mata, dan menangis dalam diam. Hal ini langsung membuat Feng Hao bingung. Dia menghiburnya berulang kali, tetapi itu tidak memberikan efek sedikitpun. Sebaliknya, hal itu membuatnya semakin menangis. Wu Er, jangan menangis. Aku salah, oke. Wu Er, pukul aku, tegur aku. Bagaimana? Jangan menangis lagi. Wu Er, aku pantas mati. Bunuh aku. Wu Er. Melihat wajah cantik gadis itu, Feng Hao sangat cemas hingga dia menggaruk telinga dan pipinya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Wu Er, pernahkah kamu mendengar tentang buku pengobatan ilahi? Hmm. King Wu, yang awalnya menangis, membuka matanya karena empat kata ini. Matanya yang sedikit merah dan berkabut menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia menatap Feng Hao dengan keheranan yang tak tertandingi. Haha, Wu Er, Bukankah kamu selalu ingin tahu? Buku pengobatan di tubuhku adalah buku pengobatan ilahi. Melihat wajah cantik yang seperti bunga pir yang menangis, Feng Hao menurunkan tubuhnya, mengulurkan tangannya, dan dengan hati-hati menyeka air mata di wajah lembutnya saat dia menjelaskan dengan lembut. Apa? Anda benar-benar mewarisi buku pengobatan ilahi? Seru King Wu, dan untuk sesaat, dia melupakan kesedihan di hatinya. Buku pengobatan Senong, awal dari semua buku pengobatan. Dengan kata lain, kompendium persenjataan ilahi adalah kompendium pengobatan pertama di dunia. Lebih jauh lagi, menurut legenda, ringkasan persenjataan ilahi diciptakan oleh Dewa Ketiadaan, penguasa para dewa di zaman kuno. Itu adalah satu-satunya kompendium pengobatan tingkat Sen di dunia. Tapi sekarang, Feng Hao sebenarnya mengatakan bahwa ensiklopedia kedokteran di tubuhnya adalah ensiklopedia persenjataan ilahi. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya King Wu. Tidak mengherankan jika orang ini mampu menyembuhkan racun panas khusus dan penyakit jantung koroner yang tidak dapat disembuhkan dalam aliran sesatnya. Namun, ensiklopedia kedokteran bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diwariskan. Kecuali dia memiliki fisik khusus dari Dewa Ketiadaan yang legendaris, dia tidak akan pernah bisa mewarisi ensiklopedia pengobatan ilahi. Mungkinkah? King Wu memandang pria biasa di depannya dengan kaget. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang ini sebenarnya memiliki tubuh bela diri ilusi yang melampaui tubuh racun tertinggi. Saat ini, semuanya sudah jelas. Pantas saja performa orang ini begitu mengerikan. Terlebih lagi, pertunjukan ini terus berlanjut sejak dia mengaktifkan pantom marsial fisik. Dalam catatan kuno, ada nama untuk jenis fisik ini yang diwariskan selama ribuan tahun, Master of Illusionary Marsial. Setiap generasi Master of Illusionary Marsial berada di puncak dunia. Hanya sedikit yang bisa menyaingi dia. Bahkan dikabarkan bahwa 10.000 tahun yang lalu, seorang ahli bela diri ilusi telah lahir dan bertarung melawan seorang suci dengan senjata kaisar dengan tangan kosong hingga hasil imbang. Ini langsung mengguncang dunia dan mengejutkan semua orang. Insiden melawan senjata kaisar dengan tangan kosong dicatat dalam catatan kuno dan diwariskan untuk selamanya. Namun, setiap Master of Illusionary Marsial tidak memiliki akhir yang baik. Kecuali Dewa Bela Diri Ilusi, semua Master Bela Diri Ilusi mati karena fisik mereka. He he, kamu benar. Feng Hao terkekeh. Wajahnya masih rileks dan dia tidak merasa sedih karena kemalangan terakhir dari pantom marsial body. Fiuh. Tiba-tiba, King Wu menghirup udara dingin. Orang di depannya ini sebenarnya adalah Master of Illusionary Marsial generasi ini. Dengan fisik seperti itu, dia sudah memiliki kualifikasi untuk berdiri di puncak dunia. Apakah orang seperti itu tidak cukup baik untuknya? Sejak zaman kuno, wanita cantik selalu menyukai pahlawan. Di dunia di mana yang kuat dihormati, wanita mana yang tidak ingin calon suaminya menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Untuk sesaat, riak muncul di hatinya dan celah kecil terbuka di hatinya yang terkunci rapat. Jika Master of Illusionary Marsial tidak memenuhi syarat untuk menjadi suaminya, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang memenuhi syarat. Semakin dia memikirkannya, semakin sedikit kebencian yang dia rasakan. Wu Er, kamu akan selalu menjadi istriku, Feng Hao. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Feng Hao mengulurkan tangannya dan memeluknya erat. Suaranya lembut, menyebabkan wajah cantik King Wu menjadi sedikit merah. Huff, siapa yang bilang? Apakah saya setuju? Setelah beberapa saat, King Wu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mendorongnya menjauh dan berkata dengan marah, kamu harus mencari rubah betinamu. Menurutku dia lebih cocok untuk menyelamatkanmu setiap saat. Ketika dia memikirkan dua hal ini, dia merasa masam dan marah. Rubah betina. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia menjelaskan, Wu Er, kamu salah paham. Kamu benar-benar salah paham. Tidak ada apapun antara aku dan orang Suci Lang Xie. Selain itu, dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu pikirkan. Feng Hao dengan kasar menjelaskan seluruh rangkaian kejadian, mengungkapkan bahwa Liu Ruksian pasti menyadari bahwa dia memiliki teknik mata tingkat surga puncak, itulah sebabnya dia terus memperhatikannya. King Wu, sebaliknya, salah mengira bahwa Liu Ruksian menyukainya. Tentu saja, Feng Hao tidak berani mengatakan itu karena Liu Ruksian tampaknya telah berubah setelah mengobati penyakit jantung koroner tuan-tua keluarga Wu. Jika dia mengatakan itu, dia akan mendekati kematian. Huff. Jadi maksud Anda jika rubah betina itu benar-benar merayu Anda, apakah Anda akan menyerah? Hem. Wajah King Wu terasa panas saat dia berdiri. Mulutnya masih tak henti-hentinya, tapi Feng Hao langsung menutup mulutnya. Dasar bodoh, jangan terlalu banyak berpikir. Saat aku menyiapkan obat yang dibutuhkan King Meng kecil, aku akan pergi ke sekte bayangan gelap untuk menjemputmu. Lalu, kita akan resmi menikah. Suara lembut Feng Hao menyebabkan garis pertahanan terakhir di hatinya segera runtuh. Tubuhnya yang kaku juga melunak. ini harapan besar di hatinya. Malam itu, Feng Hao mengucapkan kata-kata cinta yang tak ada habisnya dan menyetujui perjanjian tidak setara yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, King Wu merasa puas. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menyetujui keberadaan dan status Feng Hao. Dia pergi dengan puas, tetapi Feng Hao mengalami konflik. Jika selalu ada kelemahan ini saat memurnikan dan menggabungkan kristal ganjil, maka itu akan merepotkan di masa depan. Kecuali dia tidak memperbaikinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kemudian, Feng Hao pergi ke rumah lelang Tian Wu. Wang Kang tentu saja tidak akan menolak permintaannya. Dia mengeluarkan semua kristal ganjil yang tidak untuk dijual dan menjualnya kepada Feng Hao dengan harga 20% lebih rendah dari harga pasar. Namun, kristal ganjil tidak banyak. Ada dua buah atribut logam, kelas bawah dan menengah, satu buah atribut tanah, dua buah atribut api, satu buah atribut api, satu buah atribut kelas tinggi dan menengah, satu buah atribut air, dan satu buah atribut rendah. Nilai, dia membelinya seharga 1 juta kristal bela diri. 537. Keesokan harinya, King Wu masih datang. Tidak diketahui apakah dia khawatir pria ini akan mengambil kesempatan ini untuk selingkuh atau sesuatu yang lain, tapi dia datang dengan suasana hati yang gelisah. Melihat kedatangan King Wu, Feng Hao mengeluarkan atribut api kristal ganjil dan mulai memperbaikinya. Setelah rasa sakit yang tajam, energi atribut api odristal langsung terintegrasi ke dalam inti heterogen dan tidak melewati Marsial Essence Vortex. Pada saat yang sama, Feng Hao juga secara alami maju ke alam 4 jeroan leluhur bela diri. Meskipun teknik evolusi tidak mencapai tingkat tinggi tingkat bumi, teknik ini juga telah meningkat secara signifikan. Dia memperkirakan bahwa dia seharusnya bisa naik ke peringkat tinggi tingkat bumi setelah menyempurnakan dua kristal ganjil kelas menengah lagi. Dan kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Api hasrat yang ekstrim tidak datang lagi, yang membuat Feng Hao, yang menantikannya, tercengang. Apa yang sedang terjadi? Setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada gerakan, yang membuat Feng Hao sedikit putus asa. Dia melirik dengan enggan ke arah wanita menawan yang sedikit gelisah tidak jauh dari situ, tapi dia masih tidak memiliki keberanian untuk menerkamnya. Mungkinkah karena atribut yang sama? Samar-samar, Feng Hao berpikir bahwa energi atribut api atau kristal tidak melewati Marsial Essence Vortex tetapi langsung diserap oleh inti heterogen. Ini mungkin menjadi kunci masalahnya. Kemudian, dia menyempurnakan kristal ganjil kelas menengah lainnya dari atribut logam yang menegaskan hal ini. Benar saja, tidak akan ada kekurangan dengan atribut yang sama. Hal ini membuat Feng Hao menghela nafas lega. Kalau tidak, ini akan membawa masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Dia bahkan mungkin mendapat masalah. Melirik wanita cantik itu dengan tatapan bingung, dia membalik tangannya dan mengeluarkan atribut air kristal ganjil. Niatnya jelas. Setelah beberapa jam, ruangan itu dipenuhi dengan suasana yang mempesona. Setelah bercinta, King Wu berbaring di pelukan Feng Hao seperti anak kucing malas. Dia menggunakan dada Feng Hao yang terbakar sebagai bantal dan mendengarkan detak jantungnya yang kuat. Dia menemukan bahwa dia sepertinya telah jatuh cinta dengan perasaan ini. Dia jatuh cinta pada dada yang bisa menenangkan pikirannya ini. Karena Feng Hao meminta maaf, dia semakin mencintainya. Kata-kata cintanya yang hangat menghangatkan hatinya yang dingin dan sudut bibirnya membentuk senyuman manis. Meskipun King Wu tidak tahu apakah perasaannya terhadap pemuda ini adalah cinta, dia sudah menyetujui keberadaannya di dunianya. Selama enam hari berikutnya, Feng Hao tidak meninggalkan kamarnya. Dia tinggal di kamarnya untuk memurnikan dan memadukan kristal ganjil. Setelah menyempurnakan dan menggabungkan enam kristal bela diri yang baru diperoleh, pusaran Marsial Yuan terbuka di masing-masing dari lima organ di tubuhnya. Dalam beberapa hari, dia maju ke alam lima organ dari alam leluhur bela diri. Pada saat yang sama, teknik evolusi juga berevolusi hingga mencapai puncak tahap bumi. Kekuatan inti aneh di tubuhnya juga secara langsung meningkat kekemurnian tingkat tertinggi, dan bahkan ada kemungkinan untuk menembus ke tingkat tertinggi. Fisiknya juga meningkat pesat. Ini memuaskan, tapi itu juga sesuai harapan Feng Hao. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang mudah. Pertama-tama, kristal ganjil adalah harta karun. Tanpa kekayaan dalam jumlah tertentu, siapa yang dapat membeli begitu banyak kristal aneh? Jika dihitung berdasarkan harga pasar, Feng Hao telah menghabiskan sekitar 2 juta kristal aneh. Lalu ada fisiknya. Bahkan jika ada kristal ganjil, tanpa fisik yang kuat, itu tidak akan mampu menampungnya sama sekali. Selain itu, hal itu akan melukai tubuh dan memurnikannya secara paksa hanya akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Terlebih lagi, siapa yang dapat memurnikan dan memadukan kristal ganjil dengan atribut berbeda? Menggunakan metode rahasia yang menantang surga untuk memurnikan dan memadukan kristal ganjil dengan atribut berbeda dan menggunakan kekuatan kristal ganjil untuk melunakkan tubuh. Metode rahasia seperti itu hanya bisa diciptakan oleh dewa ketiadaan yang legendaris. Pada saat itu, inti senogenik dalam tubuh Feng Hao telah menyatu dengan lima elemen es, api, logam, tanah, dan air. Warnanya bukan lagi batu kecubung. Sebaliknya, warnanya berubah menjadi abu-abu tua dan tampak ungu tua. Itu sangat menakutkan. Setelah menyatu dengan lima elemen berbeda, sebuah makna yang tidak diketahui muncul. Fiuh! Tidak buruk. Merasakan gelombang pasang seperti energi di dalam tubuhnya, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi lengkungan yang bangga. Wajahnya bersemangat tinggi. Manfaat yang didapat dari peningkatan di dunia ini sangatlah besar. Kekuatan dan pertahanannya semuanya telah meningkat pesat, setidaknya lebih dari tiga kali lipat. Dia merasa bahwa dengan levelnya saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh yang mulia bela diri alam pertama. Dia juga bisa melawan yang mulia bela diri alam kedua. Adapun yang mulia bela diri alam ketiga atau keempat, dia masih tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun. Namun, melarikan diri bukanlah suatu masalah. Yang terhormat bela diri. Feng Hao mendecahkan bibirnya dan matanya penuh antisipasi dan gairah. Jika dia bisa menerobos ke Marsial Honorable, dia merasa bahwa dia bahkan bisa melawan realm Marsial Honorable ketiga. Namun, kesempatan itu belum juga tiba sehingga membuatnya merasa sedikit tertekan. Melihat Feng Hao memurnikan dan menggabungkan kristal ganjil dari berbagai atribut dengan matanya sendiri, King Wu juga sangat terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa Master Seni Bela diri ilusi dari setiap generasi begitu kuat sehingga dia bahkan bisa melawan senjata kaisar dengan tangan kosong. Terlalu menantang untuk bisa memurnikan dan memadukan kristal ganjil dengan atribut apapun. Hanya kemampuan ini saja sudah cukup untuk membuat para jenius mengerikan di dunia itu menghela nafas kagum. Pasti ada alasan mengapa seseorang bisa menjadi begitu kuat. Jika pria di depannya tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi orang yang bisa mengubah situasi daratan. Sambil berpikir, sedikit antisipasi diam-diam muncul di matanya. Adapun waktu yang tersisa, Feng Hao secara alami tidak akan menyianyiakannya. Dia menggunakan semua itu untuk berlatih teknik Tyrant Spirit. Dia tentu saja tidak akan mengabaikan teknik rahasia ini. Apalagi itu pasti akan menjadi kartu truf. Dengan teknik rahasia tiada taraf ini, kekuatan skyflipping handprint bisa meningkat 10 kali lipat. Pada saat itu, kekuatannya kemungkinan besar sebanding dengan peringkat surga. Dan yang perlu dilakukan Feng Hao adalah memahami teknik rahasia ini dan mencapai titik di mana dia bisa menggunakannya sesuka hatinya. Selama enam hari terakhir, dia berhasil menangkap beberapa petunjuk. Pada saat ini, lelang Tianwu tahunan akhirnya tiba di bawah pengawasan orang banyak. Karena kemunculan dua artefak suci, kursi di lelang Tianwu telah lama tersapu bersih. Belum lagi ruang VIP, bahkan setiap kursi di venue telah dibanderol dengan harga setinggi langit. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelelangan semuanya sangat luar biasa. Apalagi yang maha kuasa pun belum tentu bisa memiliki ruang VIP. Dari sini terlihat betapa populernya lelang ini. Namun, sebagian besar orang datang untuk mencari relik suci. Di bawah lingkaran cahaya relik suci, harta langka lainnya dalam pelelangan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. 538. Semua orang telah menantikan hari ini dengan penuh semangat, terutama yang maha kuasa. Mereka belum merasakan perasaan menunggu dalam waktu yang lama. Hanya benda suci seperti bunga brightbrier yang bisa membuat mereka menunggu dengan sabar. Ketika Feng Hao tiba di pintu masuk rumah lelang Tianwu, tempat itu penuh sesak dengan orang. Tidak ada satu celah pun yang tersisa dan hanya ada jalan kecil di pintu masuk bagi orang untuk memasuki rumah lelang. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Feng Hao berjalan menuju jalan kecil. Maaf, tolong beri jalan. Karena jalan diblokir, Feng Hao hanya bisa memanggil untuk mengingatkan mereka. Suaranya menunjukkan sedikit kesopanan. Setelah memanggil tiga kali, orang di depannya tidak merespon atau memperhatikannya. Hal ini menyebabkan Feng Hao merasa sedikit tertekan. Beri jalan. Suaranya seperti guntur di musim semi, bergema di seluruh area. Beberapa orang di sekitar Feng Hao, khususnya, bahkan memusatkan pandangan mereka padanya. Pria parubaya yang berdiri di depan Feng Hao berbalik. Ketika dia melihat Feng Hao, yang mengenakan pakaian biasa dan memiliki wajah penuh janggut, wajahnya menjadi dingin. Apa menurutmu aku akan memberi jalan hanya karena kamu berkata begitu? Mengapa saya harus memberi jalan bagi Anda? Dia berkata dengan suara dingin. Setelah mengetahui kultifasi Feng Hao, dia melemparkan semua kekhawatiran di hatinya kepikirannya. Dengan budidaya alam kehormatan bela diri alam kedua, dia secara alami tidak peduli dengan leluhur bela diri yang hanya berada di alam lima organ. Saya ingin masuk dan berpartisipasi dalam pelelangan. Wajah Feng Hao juga menjadi dingin, dan kata-katanya tidak sopan. Ha, Anda ingin berpartisipasi dalam pelelangan? Pria parubaya itu bahkan tidak berpikir dan langsung mencibir. Semua orang tahu bahwa orang yang bisa mengikuti pelelangan itu tidaklah sederhana. Jadi, ketika dia melihat orang biasa mengatakan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan, pria parubaya itu tentu saja tidak mempercayainya. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Feng Hao masih tenang dan senyuman tersungging di bibirnya. Dia membalik tangannya dan di bawah tatapan kaget pria parubaya itu, dia mengeluarkan piring batu giyok. Di atasnya terukir jelas, 313. Ini adalah plat nomor pertemuan pemeringkatan Tianwu. Awalnya, sesuai niat Wang Kang, dia ingin memberi Feng Hao kamar VIP. Namun, mengingat dia akan dicurigai, Feng Hao tetap menolak. Namun meski begitu, plat nomor tersebut cukup membuat kaget beberapa orang di sekitarnya. Mereka tidak menyangka bahwa pria berpenampilan biasa ini benar-benar memiliki kualifikasi untuk masuk. Itu Grandmaster Snow Plume. Seseorang di antara kerumunan itu mengenali identitas Feng Hao dan berseru dengan keras, segera menarik banyak tatapan terkejut dan berapi-api. Pria yang kelihatannya biasa ini telah menjadi juara kompetisi besar Batu Nefrite Divisi Bumi di Kota Kuno Nefrite, dan bahkan telah mengalahkan Master Xiao En, seorang ahli terkemuka dalam seni batu. Dapat dikatakan bahwa nama Sue Yu telah tersebar luas di dunia seni, dan hampir semua orang di Kota Kuno Nefrite mengetahui keberadaan Master ini. Itu karena dia mungkin menjadi pemimpin masa depan dunia batu siang, jenis yang namanya saja bernilai jutaan kristal bela diri. Oleh karena itu, ketika identitas Feng Hao terungkap, pria parubaya di depannya menjadi pucat dan meminta maaf sebesar-besarnya. Haha, tidak apa-apa. Feng Hao tertawa ringan, tidak mempedulikannya sama sekali. Dia berjalan lurus dan berjalan di sepanjang jalan kecil yang telah dibukakan untuknya, menuju pintu masuk rumah lelang Tianwu. Di luar pintu masuk rumah lelang Tianwu, ada lusinan pria berpenampilan acuh-ta'acuh yang mengenakan pakaian ketat berdiri di sana seperti menara besi. Perawakan mereka megah, dan aura mereka megah. Mata mereka setajam elang, dan mereka terus-menerus menyapu kerumunan. Sekilas, jantung Feng Hao berdetak kencang. Dari aura samar yang memancar dari orang-orang ini, hampir tidak ada satupun dari mereka yang lebih rendah dari yang mulia bela diri alam keempat. Di antara mereka, aura kedua lelaki tua itu jelas telah melampaui alam kehormatan bela diri dan mencapai tingkat raja bela diri. Desis. Petik 2. Diam-diam, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Hanya orang acak yang menjaga pintu masuk sudah menjadi raja bela diri. Tampaknya kekuatan di balik rumah lelang Tianwu sangat kuat. Bahkan tanah suci tidak bisa menandinginya. Eksistensi macam apa rumah lelang Tianwu ini? Feng Hao tidak bisa tidak curiga. Mungkinkah ada kekuatan di dunia ini yang melampaui tanah suci? Perlu diketahui bahwa rumah lelang bisa dikatakan sebagai usaha tanpa modal. Meski dengan modal kecil, ini adalah bisnis yang menguntungkan. Hanya akan mendapat untung dan tidak mengalami kerugian. Lelang tahunan akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Bagaimana mungkin hal itu tidak menarik kecemburuan orang lain? Tanpa dukungan kekuatan yang kuat, mustahil rumah lelang tersebut dapat bertahan. Ketika dia sampai di pintu masuk, Feng Hao dihentikan. Namun, setelah dia menunjukkan plat nomor rumah lelang tersebut, dia diundang dengan hangat. Begitu dia masuk, seorang gadis pelayan dengan pakaian provokatif berjalan ke arahnya. Suara manisnya penuh pesona. Tuan, apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Iya. Feng Hao menjawab dengan lembut dan langsung menyerahkan piring batu giok itu. Silakan ikuti saya. Setelah pelayan wanita itu melirik tablet giok itu, dia dengan hormat mengembalikan tablet giok itu ke Feng Hao. Dengan senyuman menawan, dia segera berbalik. Pinggangnya yang seperti ular air berayun dengan sudut yang sangat memikat. Jika seseorang melihatnya dalam waktu lama, itu akan menyebabkan perut bagian bawahnya mengeluarkan api jahat. Tampaknya para gadis pelayan di sini dilatih secara khusus tentang cara menampilkan pesona mereka secara ekstrim di mata pria. Namun, rayuan semacam ini menyebabkan penurunan besar dalam standar Feng Hao. Dengan Qing Wu, seorang penyihir yang secara alami menyihir, di sisinya, gadis-gadis pelayan ini tampaknya tidak menyenangkan matanya. Bahkan, mereka terlihat sedikit sok. Setelah memasuki lorong, pencahayaannya sedikit redup. Berjalan di sepanjang lorong sampai akhir, Feng Hao berbelok. Segera, area lelang seukuran lapangan sepak bola muncul di hadapannya, menyebabkan dia menghirup udara dingin. Tempat lelang ini lebih besar dari tempat lelang manapun yang pernah dilihat Feng Hao sebelumnya. Kursi yang padat, serta platform lelang, yang tampaknya seluruhnya terbuat dari kristal bela diri yang megah, membuat mata seseorang sedikit terpesona. Ini tempatnya, Tuan, harap sabar menunggu pelelangan dimulai. Gadis pelayan itu bolak-balik di area luas selama hampir 10 menit. Akhirnya, dia berhenti di sudut kecil paling kanan. Dia menunjuk ke sebuah kursi dan tersenyum pada Feng Hao sebelum membungkuk dan mundur. Setelah berjalan ke kursi beludru yang luas dan indah, Feng Hao duduk. Kelembutan kursinya memberinya keinginan untuk meringkuk seperti bola. Hal ini menyebabkan Feng Hao tanpa sadar menghela nafas. Rumah lelang Tianwu memang kaya. Berdasarkan kualitas dan kelembutan bulunya, setidaknya harganya puluhan ribu koin emas. Jika dijumlahkan dengan ratusan ribu kursi di rumah lelang, ini adalah harga yang sangat tinggi. Namun, rumah lelang Tianwu telah menggunakan uang ini untuk mengatur kursi. Mungkin hanya rumah lelang Tianwu yang mampu mengeluarkan begitu banyak uang dalam skala besar. 539. Aula pemeringkatan Tianwu dipenuhi dengan kebisingan. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang semakin banyak. Toh, aula ini mampu menampung ratusan ribu orang. Mereka yang bisa datang ke sini tidak diragukan lagi adalah penguasa dari berbagai sekte. Bahkan orang-orang dari berbagai tempat suci pun datang. Masing-masing dari mereka memiliki sikap yang luar biasa dan postur arogan. Di bawah bimbingan para pelayan yang mempesona itu, mereka langsung memasuki ruang VIP di lantai dua aula peringkat. Adapun beberapa tokoh besar dari sekte, mereka hanya bisa merendahkan diri untuk duduk di aula lelang. Namun tempat duduk mereka juga berada di baris pertama dan kedua yang letaknya sangat dekat ke depan. Di masa lalu, mereka adalah tamu terhormat rumah lelang Tianwu. Tapi sekarang, dibandingkan dengan orang-orang dari tempat suci, belum lagi kekuatan, mereka tidak bisa dibandingkan dalam hal status. Oleh karena itu, tidak ada yang merasa ada yang salah dengan mereka duduk di aula lelang. Ding, petik 2. Setelah Feng Hao memejamkan mata dan beristirahat selama hampir setengah jam, bunyi lonceng pelan terdengar di arena. Hanya ketika dia mendengar bunyi lonceng ini, Feng Hao membuka matanya. Setelah bunyi bel, kebisingan yang sangat bising di tempat lelang perlahan-lahan melemah. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke panggung pelelangan dengan tatapan panas membara. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang tampak seperti juru lelang perlahan menaiki panggung lelang dan berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Ini akhirnya akan dimulai. Melihat sekilas keaula besar yang hampir penuh, Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Ada sedikit antisipasi di matanya yang gelap dan dalam. Tujuannya juga sangat jelas. Tujuan utamanya adalah kristal ganjil. Haha, semuanya pasti sedikit tidak sabar menunggu. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengucapkan kata-kata resmi apapun yang mengganggumu. Lelaki tua dengan pakaian mewah itu tersenyum ketika dia melihat kerumunan orang di aula. Suaranya yang nyaring dan jernih bergema di aula. Sebagai juru lelang yang berpengalaman, dia jelas tahu apa yang ingin dilihat oleh orang-orang yang duduk di bawah. Oleh karena itu, dia langsung mengesampingkan perkenalan upacara pembukaan yang tidak masuk akal. Namun, langkah lelaki tua itu memang mendapat tepuk tangan dari seluruh aula. Bahkan orang-orang penting di dua baris pertama sedikit menganggupkan kepala. Sebagai lelang tahunan, saya yakin rumah lelang Tianwu kami pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Orang tua itu dengan lembut bertepuk tangan dan berkata dengan suara yang jelas, dengan ini saya mengumumkan bahwa pelelangan akan dimulai. Saat suara lelaki tua itu turun, seorang pelayan menggerahkan berjalan membawa piring batu giok. Meskipun ditutupi dengan lapisan sutra, pelat batu gioknya masih memancarkan cahaya yang mempesona. Desir. Orang tua itu melepaskan ikatan sutranya, memperlihatkan kristal roh berbentuk berlian seukuran ibu jari yang berkedip-kedip dengan cahaya putih merah. Harta karun pertama adalah kristal roh tipe logam. Aku yakin semua orang di sini tahu betapa bermanfaatnya benda itu. Mari kita mulai pelelangannya. Harga awalnya adalah 500 ribu kristal bela diri. Orang tua itu menyeret piring batu giok dan mengalihkan pandangannya keseberang olah sambil berkata sambil tersenyum. Harta karun pertama ternyata adalah kristal roh. Selain itu, dilihat dari ukurannya, setidaknya dua hingga tiga kali lebih besar dari yang dibuka Rumah Lelang Tianwu ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangkitkan minat semua orang. Bagaimanapun juga, harta suci itu bukanlah sesuatu yang bisa ditukar dengan kristal bela diri. Bisa dibilang sebagian besar orang di aula datang dengan mentalitas memperluas wawasan. 600 ribu 650 ribu 800 ribu Segera, aula itu berada pada klimaks penawaran. Pada akhirnya, kristal roh dimenangkan oleh ahli balai sekte yang duduk di baris pertama dengan 1,1 juta kristal bela diri. Setelah dicatat, harta karun kedua mulai dilelang. Selanjutnya, di panggung lelang, ada berbagai macam harta karun yang mempesona, keterampilan bela diri, teknik rahasia, jamu, kristal ganjil, dan bahkan teknik mata dan buku pengobatan. Bahkan ada wanita cantik yang menggoda dan unik yang dilelang dengan harga tinggi. Sebenarnya tidak ada yang terlalu aneh dan apapun bisa dilelang. Di antara mereka, Feng Hao juga menawar atribut S kelas menengah kristal ganjil, 2 atribut api, 1 atribut tanah bermutu tinggi, dan 1 atribut kayu Secara total, dia menghabiskan lebih dari 1,6 juta kristal bela diri. Di antara mereka, Feng Hao juga menawar berbagai jenis ramuan. Semuanya langka dan langka, tetapi tidak ada ramuan raja, yang membuat Feng Hao sedikit kecewa. Mengenai hal-hal ini, orang-orang di ruang VIP tidak menawarnya. Tentunya mereka tidak kekurangan barang-barang tersebut dan tidak perlu membelinya dengan harga tinggi. Bersenandung Setelah seruan pelan, cahaya intens yang menusuk mata tiba-tiba muncul dari panggung lelang. Butuh waktu lama kemudian sebelum cahaya yang kuat itu perlahan menghilang. Di atas panggung, di panggung pelelangan di depan lelaki tua berambut putih, pedang panjang berwarna merah dengan lapisan awan api lincah yang menempel di atasnya muncul di depan mata semua orang. Ini segera menimbulkan beberapa seruan. Nama pedang ini adalah Arden Cloud, dan merupakan senjata kuasi harta karun. Namun, jangan remehkan senjata kuasi harta karun ini. Arden Cloud terdiri dari lima jenis material kelas harta langka. Itu hanya karena pandai besi gagal menanamkannya semangat ke dalamnya kekuatannya sebenarnya sebanding dengan senjata spiritual biasa. Orang tua itu memegang pedang panjang berwarna merah tua di satu tangan. Dengan sentakan pedang, gelombang panas naik seperti awan api, membakar ruang di sekitarnya hingga sedikit terdistorsi, membentuk riak samar. Namun, tahap lelang sepertinya sedikit istimewa. Oleh karena itu, suhunya tidak melonjak. Setelah perkenalan mendetail, lelaki tua itu melihat ke rumah lelang dan berkata sambil tersenyum, harga awalnya adalah satu juta kristal. Tolong semuanya. Senjata Kuasi Harta Karun Melihat pedang panjang berwarna merah tua itu, Feng Hao merasa sedikit iri. Meskipun dia membawa pedang pembunuh dewa, dia tidak bisa menggunakannya dengan mudah. Meskipun, ejeles tidak buruk, dibandingkan dengan senjata kuasi harta karun ini, senjata itu masih kurang. Apalagi karena kegagalan infus spirit, nilainya justru lebih rendah dibandingkan bahan yang digunakan untuk menempanya. Tidak buruk menggunakannya untuk jangka waktu tertentu. Adapun Wu Kristals, Feng Hao tidak lagi memiliki konsep apapun, jadi dia tidak akan berhemat. 1.500.000 Dia segera menaikkan tawaran sebanyak 500.000 Marsial Crystal, terutama untuk menunjukkan tekadnya. Pada akhirnya, setelah serangkaian pertempuran, dia memenangkan senjata kuasi berharga bernama Scorching Cloud seharga 3.600.000 Marsial Crystal. Masalah ini berlalu dengan cepat. Tidak ada yang memperhatikan pergerakan sosok kecil yang duduk di barisan belakang. Kemudian, satu demi satu, harta karun langka muncul di rumah lelang. Mereka seperti ikan di sungai, mempesona dan menakjubkan. Di saat yang sama, karena ada benda suci yang dilelang, beberapa orang mengambil harta yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun dan menciptakan acara yang begitu megah. Ayah, aku menginginkan benda itu. Suara kekanak-kanakan terdengar di benak Feng Hao, menyebabkan dia tertegun sejenak saat dia melihat ke arah panggung pelelangan. 540.000 Di panggung lelang, juru lelang tua itu sedang memegang benda aneh di tangannya. Panjangnya kurang dari satu kaki dan tampak seperti akar pohon. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada hal itu. Warnanya benar-benar hitam dan tidak berkilau. Penampilannya kasar, tapi mengungkapkan makna yang tak terlukiskan. Itu sebabnya bisa muncul di pelelangan. Setiap orang pasti sedikit asing dengan benda aneh ini. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang biasa. Asal usul benda ini tidak lain adalah artefak semu. Orang tua itu tampak tenang sambil memegang benda misterius itu. Namun, cahaya di matanya menunjukkan bahwa dia tidak tenang saat ini. Ucapannya langsung menarik perhatian penonton. Mereka semua memandangi benda itu dengan takjub. Banyak juga pasang mata yang berbinar seolah ingin melihat sifat sebenarnya dari benda aneh tersebut. Pada akhirnya, mereka secara alami membiarkannya tidak tenang. Benda ini seperti sebongkah kayu. Mungkinkah nilai dan kegunaannya benar-benar sebanding dengan artefak semu? Semua orang bingung, tapi tidak ada yang menduga juru lelang tua itu melebih-lebihkan. Reputasi rumah lelang Tianwu tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Mungkinkah itu tanduk naga? Sebuah suara lama datang dari ruang VIP di lantai dua. Suara itu dipenuhi keheranan. Tanduk naga. Hati semua orang bergetar. Segera setelah itu, gelombang emosi muncul di hati mereka, sementara mata mereka berkedip karena kegembiraan. Naga, naga Azure, itu adalah kepala dari lima binatang buas yang besar. Bagaimana klaksonnya bisa sederhana? Itu adalah tanduk naga. Feng Hao menyipitkan matanya, yang bersinar dengan cahaya aneh. Benar, ini tanduk naga. Juru lelang tua itu menganggup perlahan dan terus menjelaskan, seekor naga akan mengeluarkan tanduk baru setiap kali ia maju. Sebagai bekas sumber kekuatan, tanduk naga masih mengandung makna uniknya. Tidak perlu dijelaskan kegunaannya. Jika seorang sage memakainya, tidak hanya akan meningkatkan kecepatannya, tetapi juga akan meningkatkan keamanannya. Mendengar perkataannya, antusiasme penonton sedikit meredah. Penggunaan tanduk naga tidaklah buruk, tapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh orang bijak. Bagi mereka, itu sama sekali tidak berguna. Apa gunanya menawarnya dengan harga setinggi itu? Melihat hal ini, Juru lelang tua melanjutkan sambil tersenyum, tentu saja, kegunaan tanduk naga jauh lebih dari itu. Ini juga merupakan salah satu harta langka yang digunakan untuk menempah harta spiritual. Menurut penilaian rumah lelang Tianwu kami, ini adalah tanduk naga yang ditumpahkan oleh naga hampa yang maha kuasa. Jika dipadukan dengan harta spiritual dengan level yang sama, itu bisa ditempa menjadi senjata spiritual. Senjata Roh Kedua kata itu sangat menyentuh saraf semua orang, menyebabkan mata mereka menjadi merah. Tidak banyak harta langka yang bisa digunakan untuk menempah spirit armamen. Bisa mendapatkannya sudah merupakan suatu keberuntungan besar. Sekarang setelah seseorang ditempatkan di depan mereka, bagaimana mereka bisa menahan godaan seperti itu? Melihat situasi ini, wajah Feng Hao tenggelam. Bagaimana makhluk maha kuasa itu bisa melepaskan materi seperti itu? Jutaan kristal bela diri yang dia miliki hanyalah sebagian kecil dari apa yang dia butuhkan. Namun, saat ini, Feng Hao secara kasar memahami mengapa naga hitam kecil itu berinisiatif meminta barang ini untuk pertama kalinya. Itu karena itu adalah tanduk naga hampa. Melihat pemandangan ini, juru lelang tua itu akhirnya merasa puas. Ia meraung dengan suara nyaring, tanduk naga hampa kini akan dilelang. Harga awalnya adalah 3 juta kristal bela diri. Harga awal ini langsung memusnahkan harapan terakhir di hati Feng Hao. Selama kompetisi siangshi terakhir, ia memperoleh total 6 juta kristal bela diri dari dua taruhan besar. Termasuk pecahan senjata suci sebanyak 1,2 juta, dia memiliki total 7 juta. Sekarang, setelah membeli kristal ganjil dan senjata kuasi harta karun, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 1 juta. Dia bahkan tidak punya hak untuk menawar. Dan sekarang, Feng Hao melewatkan hadiah 10 juta marsial kristal di tangan Wu Ji Aseng. Terlalu murah hati, terlalu boros. Jika dia memiliki 10 juta kristal bela diri, bukankah tanduk naga ini akan menjadi hal yang mudah? 3.500.000 Makhluk maha kuasa yang duduk di baris pertama menaikkan harga sebanyak 500 ribu. Matanya tertuju pada tanduk naga di tangan Juru Lelang, seolah-olah dia takut tanduk itu akan direnggut oleh orang lain. Dan di sekitarnya, ada juga beberapa tetua seperti itu. 4.700.000 5 juta. Tawaran terus diajukan di tempat kejadian. Dengan sangat cepat, ia mencapai batas harga harta karun unik tingkat senjata roh. Baru pada saat itulah penawaran perlahan-lahan berhenti. 5.500.000 5.600.000 Saat ini, hanya makhluk maha kuasa di baris pertama dan kedua yang masih saling bersaing. 7 juta kristal bela diri. Saat ini, suara keras datang dari ruang VIP keempat. Sekali jalan, harganya naik lebih dari 1 juta. Tiba-tiba, terdengar hembusan napas di tempat kejadian. Sepasang mata terkejut yang tak bisa dijelaskan semuanya melihat ke arah ruang VIP keempat. Penduduk tanah suci memang kaya dan sombong. Meskipun tanduk naga ini sangat berharga, bagaimanapun juga, itu hanyalah tanduk naga dari makhluk maha kuasa. Nilainya seharusnya sekitar 5 juta kristal bela diri, tetapi saat ini, nilainya langsung melonjak hingga lebih dari 2 juta. 7.500.000 Suara energi datang dari ruang VIP ke-7. Dari segi aura, dia tidak kalah sedikitpun dengan orang di ruang VIP keempat. 8 juta Saat suaranya memudar, ruang VIP keempat menaikkan harganya lagi, hampir dua kali lipat harga tanduk naga. Pada akhirnya, orang di ruang VIP ke-7 tidak mengajukan penawaran lagi. Tanduk naga dimenangkan oleh orang di ruang VIP ke-4 seharga 8 juta Marsial Kristal. Harga sebesar itu membuat makhluk maha kuasa yang duduk di baris pertama dan kedua tersenyum pahit. Meskipun dalam hal budidaya, mereka mungkin tidak kalah dengan yang ada di ruang VIP, nilainya jauh dari itu. Tidak mungkin mereka bisa dibandingkan. Fondasi Tanah Suci dan Istana Sekte tidak berada pada level yang sama. Mendengar harga setinggi langit ini, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Pada saat ini, dia benar-benar menginginkan tanduk naga ini, karena dia menyukai keuntungan yang diberikannya ketika dia bergerak melalui kehampaan. Bisa dibayangkan jika dia memiliki tanduk naga ini, saat dia melangkah melewati kehampaan, kecepatan dan jaraknya pasti akan meningkat sekali lagi. Efek ini membuatnya iri. Aku harus menangkapnya. Matanya berkedip dan tiba-tiba menyala. Dia melambaikan tangannya untuk memanggil seorang pelayan yang berdiri di samping. Tolong pergi dan beritahu pengurus wangmu bahwa Sue Yu ingin mendapatkan tanduk naga itu. Jika dia punya permintaan, dia bisa menyatakannya saja. Feng Hao berkata dengan suara rendah. Pelayan itu sedikit ragu-ragu, tetapi melihat Feng Hao tidak punya niat bercanda sedikitpun, dia setuju dan buru-buru masuk ke lorong khusus. Fiu! Melihat pelayan itu pergi, Feng Hao menghela nafas lega. Dia percaya bahwa tanduk naga itu miliknya. Jika orang di ruang VIP tidak datang untuk Kihua, mungkinkah itu untuk tanduk naga?